Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Alkes Iremedica Kali ini saya akan mereview dan unboxing Sebuah alat tensimeter digital Dari OneMath yaitu TensiOne 5G Seperti apa tensimeter digital TensiOne 5G ini Langsung saja kita simak video unboxing berikut ini Ini adalah alat ukur tekanan darah digital Yaitu tensimeter TensiOne 5G Produk dari OneMath Jadi alat ukur ini adalah Alat cek tekanan darah yang berteknologi tinggi Yaitu kelebihan dari tensimeter ini adalah Dia sudah menggunakan baterai tanam di dalamnya Jadi jika Anda membeli tensimeter ini Anda tidak perlu lagi membeli sebuah baterai Karena alat tensimeter ini sudah dilengkapi dengan baterai tanam Anda tinggal mencas baterainya jika posisinya sedang lobet Oke kita buka seperti apa Tensimeter 5G Oke Untuk kemasannya seperti ini Alat ini sudah dilengkapi dengan tas yang cantik Oke seperti ini Kemudian di dalam sini kita dapat juga Ini ada user manual Atau buku petunjuk penggunaan Yang ini berbahasa Inggris Kemudian di sini juga ada buku manual yang berbahasa Indonesia Jadi Ada dua macam buku manualnya Kemudian di sini ada kartu garansi Tensimeter ini bergaransi resmi dari pabrik Selama 5 tahun Oke Untuk alatnya ini kita buka Dapat apa saja Oke disini yang pertama ada charger Ini DC 5V 1A Outputnya Jadi ini untuk outputnya sama dengan Charger HP Ini juga colokannya adalah micro USB Sama seperti charger handphone Android Yang tipe C Kemudian disini kita dapat Man set Man set untuk lengan atas Seperti ini Man setnya ini bisa digunakan untuk lengan atas Dengan lingkar Antara 22 sampai 45 cm Pastikan pemasangan man set dengan benar Jika salah dapat mempengaruhi hasil pengukuran Oke Kemudian disini kita dapat Alat utama ini adalah alat ini cukup Alat ini cukup layarnya cukup lebar Disini nanti kita akan coba nanti dia menampilkan apa saja Disini ada tulisan Tensi 1 5G Kemudian disini ada tombol memory Dan disini ada tombol power Di bagian belakang sini ada tombol charger Jadi ini untuk mengecas Kemudian ada lampu indikatornya ketika mengecas Kemudian disini ada Lubang speaker Jadi ini tensimeter ini bisa mengeluarkan suara Jadi dia punya lubang speaker Kemudian di bagian sini ada lubang untuk lubang angin Untuk memasang man set Di bagian sebelah kanan kosong Di belakang juga kosong Karena dia tidak memerlukan baterai Tidak memerlukan baterai lagi Karena di dalam sudah tertanam baterai Dan di dalam sudah tertanam baterai tanam Untuk menggunakan alat ini Kita tidak perlu lagi untuk mengecas Karena untuk baterai alat ini sudah ada isinya Walaupun mungkin belum penuh ya Biasanya masih sekitar 25% Kita langsung coba saja Yang pertama kita pasang man set Pastikan ini yang warna merah ini ada di bawah Nanti letaknya di lekukan sini Di atas lekukan Oke seperti ini Kira-kira satu sentimeter di atas lekukan Kemudian kita tarik dan kita rekatkan Setelah itu ini dipasang di lubang man set Pasien duduk dengan relax dengan posisi yang tegak Karena kalau membungkuk dapat mempengaruhi hasil pengukuk Langsung saja kita coba alat ini Kita langsung pencet tombol power Pengukuran tekanan darah dimulai Silahkan duduk dengan tenang Jangan banyak bergerak atau berbicara Terima kasih telah menonton! 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 Adalah 125 mmHg Sekanan darah diastolic Adalah 80 mmHg Tepat jantung Adalah 86 feet per menit Sekanan darah agak normal Oke kita coba lagi Untuk saat ini 125 per 80 Kita coba sekali lagi ya Pengukuran sekanan darah dimulai Silahkan duduk dengan tenang Jangan banyak bergerak atau berbicara Sekanan darah diastolic Adalah 118 mmHg Sekanan darah diastolic Adalah 80 mmHg Tepat jantung Adalah 86 feet per menit Sekanan darah agak normal Ya untuk hasil pengukuran ini Adalah di 118 Dan pernya adalah 80 Untuk yang awal tadi Di 125 Jadi selisihnya ada sekitar 7 ya Jadi kita ambil rata-rata Ini 120 mmHg Per 80 Jadi untuk tensimeter digital itu Hasilnya nanti kita ambil rata-rata Jadi misalnya 2-3 kali pengukuran Untuk yang atas itu kita jumlah Kemudian kita bagi 3 atau 2 Tergantung jumlah pengukuran Kalau untuk pernya tadi Yang di bawah tadi Misalnya 80 Tambah 85 Kita ambil rata-rata Jadi 82,5 Anggap saja itu adalah Per 80 Seperti itu cara menggunakan Tensimeter digital Oke Demikianlah tadi video Unboxing Tensimeter digital 5G Atau Tensi 1 5G Untuk hasil pengukurannya tadi Hampir sama Jadi selisihnya sedikit Itulah tingkat keakuratan Untuk tensimeter 5G Perlu Anda ketahui juga Bahwa Perubahan posisi Dan pemasangan manset Akan mempengaruhi hasil Untuk pengukuran yang bagus Itu sebaiknya dilakukan Dalam posisi tidur terlentang Tidak posisi pasien Dalam keadaan relax Dan tidak sedang Habis beraktifitas Misalnya habis jalan Atau Habis perjalanan jauh Jadi untuk mendapatkan Hasil yang akurat Pastikan Anda Dalam posisi Yang relax Itulah salah satu Kelebihan memiliki Alat tensimeter digital Sendiri di rumah Anda bisa mendapatkan Hasil pengukuran Yang lebih valid Dibandingkan dengan Jika Anda mengunjungi Klinik kesehatan Karena biasanya Anda Pada saat berkunjung Ke klinik kesehatan Anda masih dalam Posisi yang lelah Kemudian Masih capek Habis perjalanan Kemudian Anda ditensi Otomatis Akan mempengaruhi Hasil pengukuran Oke Bagi Anda yang berminat Untuk membeli alat Tensimeter tersebut Tensimeter 5G Anda bisa Mengunjungi toko kami Di toko alat kesehatan Iremedica Ponorogo Atau toko alat kesehatan Iremedica Madiun Atau toko alat kesehatan Iremedica Magetan Untuk Anda yang ingin Belanja via marketplace Juga bisa Kami sediakan Link marketplace Di deskripsi Anda bisa belanja Melalui Tokopedia Dan Shopee Anda juga bisa Belanja Melalui Whatsapp Dengan Pembayaran COD Untuk Anda Yang ingin Berkunjung langsung Silahkan cari Toko kami Di google Ketik saja Toko alat kesehatan Iremedica Cari saja di google Nanti Ada yang di Madiun Magetan Atau Ponorogo Tergantung lokasi yang Terdekat dengan Kota Anda Oke Demikian Untuk video Hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh